Intro Halo, gue Monica Absari, gue ilustrator dan fashion style Boys Parties Style Fame Glamour Runway Style Kria itu asal katanya adalah kraft, kria kerajinan, jadi itu salah satu bentuk seni paling tua di Indonesia, kria itu ada di tengah-tengah itu, di tengah-tengah seni murni dan desain, di tengahnya ada kria, jadi dia menggabungkan visual dan konsep, tapi juga musti fungsional, jadi basicnya kria itu adalah seperti itu, kerajinan. Hubungannya sama fashion jelas, soalnya biasanya produk-produk kerajinan itu dijadikan benda-benda untuk dipakai, kalau berhubungan dengan fashion mungkin semua yang sandang ya, dipakai di badan anyaman, tenun dan segala macam, makanya hubungannya sama fashion erat, jadinya tekstil ya sedikit banyak merupakan material utama bikin fashion, jelas. Nah export itu legendaris ya bagi aku, salah satu brand yang ketika aku remaja, itu udah ada, dan aku pakai dulu sekolah, jadinya kayak menurut aku romantis dan agak throwback aja gitu, balik ke masa lalu kalau ketika tiba-tiba, wah export nih, aku tahu banget brand ini. Jadi konsep dibalik kolaborasi aku dengan Sunday Fox, itu sebenarnya semua tentang masa muda dan remaja sih, disitu ada semua gambar yang cute, terus disitu ada ice cream, disitu ada semua yang menyenangkan, jadi intinya ada quotes-quotesnya juga itu di beberapa gambar, itu how to feel happy, how to feel good about yourself. Jadi di tengah mungkin kehidupan yang menantang ini dan keras, tiba-tiba ada pesan-pesan positif yang bisa dimunculkan lewat gambar-gambar yang menyenangkan. Kalau aku sih emang suka yang simpel, jadi aku ngambil cutting-cutting yang lebih ke Jepanis aja, pertama aku udah pilih kimono, cocok banget kalau buat yang pakai hijab, kayak apa, longgar gitu, terus juga si cutting bawahnya tuh kulat, karena aku emang tipe badannya peer, terus juga aku pilih sendalnya yang lebih quirky gitu, sesuaiin sama desain tas dari yang disini. Karena lebih simpel juga sih, karena cut, pokoknya simpel kelihatannya, kalau yang lain kan lebih ke, apa ya, feminim banget gitu ya, sisi feminimnya tuh lebih banyak, karena lebih banyak pinknya. Nah, aku tuh lebih suka putih ini, karena emang aku, dir sendiri aku, bukan yang kayak feminim gitu, yang lebih ke tambah. Aku milik ke Pak Uji ini kayak yang, kan aku orangnya sukanya yang simpel-simpel aja kan, nggak suka yang ribet gitu. Jadi aku juga sukanya kayak yang swag-swek gitu, ya ini lah mungkin ini cocok buat aku gitu, ini kan simpel juga gitu kan, dress sama sepatu doang. Ini kayak kemasuknya kan kayak casual gitu kan, jadi kayaknya lebih cocok lah gitu. Export, 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 let's create goodness. Aku pilih baju ini, baju atas dan polos, sama bawahannya warna biru, pastel sama, karena aku pilih warna biru, karena disininya aku nyambungin sama warna tasnya. Bagus banget, ini praktis kalau dibawa kemana-mana, kalau hangout cocok banget. Export, 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 let's create goodness. Mhm. keputusan